Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Salah satu ular terbesar yang masih ada di bumi Melihat ukurannya, seharusnya mereka jadi target buruan para pemangsa Mengingat, piton tidak memiliki bisa peracun seperti ular pada umumnya Tapi nyatanya, jarang sekali ada hewan yang berani mengusik piton Beberapa pemangsa berbahaya bahkan jaga jarak jika bertemu dengan piton Mereka yang menghindari ular piton mengetahui bahaya yang ada Dimana serangan ular ini bisa saja mematikannya dengan serangan yang menyiksa Ada kasus dimana pawang ular mati karena lehernya terbelit piton Menunjukkan betapa kuatnya belitan mereka Belum lagi serangan dari mulutnya Meski tidak berbisa, tapi piton punya deretan gigi kecil dan gigitan yang kuat Hanya ada beberapa hewan yang bisa mengalahkan piton Piton kecil mungkin jadi makanan beberapa pemangsa karena ukurannya Tapi piton dewasa jarang sekali diburu oleh para pemangsa Nah, dalam video ini admin akan membagikan beberapa hewan yang berhasil mengalahkan piton Dengan bukti yang lumayan kuat Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar Macan tutul jadi pemangsa yang paling sering terlihat bermasalah dengan ular piton Bukan hanya piton kecil, tapi juga yang berukuran besar Padahal resikonya sangat berbahaya Dimana macan tutul bisa saja mati karena serangan balik dari ular piton Berbeda dengan kucing besar lainnya, macan tutul sepertinya terobsesi dengan ular piton Biasanya macan tutul memburu ular piton yang ditemunya Bukan perkara mudah bagi macan tutul ketika memburu piton Apalagi yang berukuran besar Beberapa kali macan tutul diserang balik Entah dengan sergapan mulutnya maupun belitan tubuhnya Kalau saja macan tutul kalah, maka bisa saja ular piton malah memangsanya Secara sapi besar saja berhasil ditelan oleh ular piton Macan tutul yang berhasil mengalahkan ular piton akan memangsanya Daging dari ular besar itu bisa mencukupi kebutuhan macan tutul untuk beberapa hari Tidak semua piton berukuran besar Ada beberapa yang berukuran kecil Nah, piton yang berukuran kecil yang bertemu dengan King Cobra Bisa jadi sasaran bagi sang raja Seperti yang kita tahu, King Cobra merupakan pemakan ular Dan ada beberapa momen dimana King Cobra coba memburu ular piton Pertarungan antara King Cobra dan piton lumayan seimbang Meski bisa melemahkan ular piton dengan gigitan berpisah Tapi tak jarang King Cobra mati setelah dipelit oleh ular piton Admin belum menemukan bukti yang menunjukkan ular piton memangsa King Cobra Tapi ada beberapa bukti yang menunjukkan King Cobra memangsa ular piton Tentunya bukan yang terlalu besar dan masih muat di perutnya Kenapa landak ada dalam daftar ini? Karena Admin membahas hewan yang pernah mengalahkan ular piton Bukan sekedar memangsanya Landak sendiri tidak memburu piton Tapi ular piton yang kelaparan pernah memburu landak Masalahnya, landak punya duri tajam yang melindunginya dari serangan pemangsa Dan beberapa kali, ular piton harus mengakui kekalahannya Ketika mengusik hewan berduri itu Ular piton pernah diserang landak dan akhirnya menjauh Pernah juga ditemukan piton dengan tubuh yang dipenuhi duri landak Dan yang paling terkenal adalah seekor piton yang mati setelah menelan landak Tubuhnya terluka parah karena duri landak yang menancap di organ dalam dari ular piton itu Sepertinya, ular piton harus mencoret hewan berduri itu dari daftar mangsanya Karena resiko yang ada sangatlah berbahaya Bukannya kenyang, malah mati perlahan jika berani memangsa landak Buaya dan piton, dua reptil yang saling memangsa Piton pernah memangsa buaya dan buaya juga berkali-kali memangsa piton Sebenarnya habitat mereka berbeda Tapi ada kalanya piton memasuki perairan di mana buaya berada Hasilnya, piton harus bertarung dengan buaya Jika piton bisa membelit buaya Maka peluang mengalahkan buaya lumayan besar Tapi jika buaya berhasil menggigit ular piton Maka biasanya, ular piton bakal jadi makanan buaya Bagi para buaya, mereka tidak peduli siapa lawannya Asal bukan kudanil Jadi ketika ular piton mendekat Buaya bisa saja menyerang dengan gigitan Yang berpotensi merembukan tubuh ular piton Tentu saja, itu adalah serangan yang mematikan Karena seperti yang kita tahu Buaya jadi salah satu pemangsa dengan gigitan terkuat Jangan cari perkara dengan pasukan semut Apalagi semut pemangsa Mereka adalah hewan kecil yang susah untuk dilawan Secara individu, semut tetaplah semut Mereka berukuran kecil Tapi beberapa semut, misalnya semut api Dan semut pemangsa lainnya Punya serangan mematikan Yang bahkan bisa membahayakan mangsa berukuran besar Apalagi pasukan semut jumlahnya banyak Dan bisa bekerja sama ketika menyerang lawannya Ada bukti di mana piton tidak berdaya ketika diserang semut Tubuh besar, gigitan, dan belitan piton Tidak berguna sama sekali ketika pasukan semut mengeroyoknya Ular piton hanya bisa merontak Menahan sakit karena serangan dari pasukan semut yang perlahan mematikannya Sebenarnya agak aneh Melihat ular piton berukuran besar Bisa dikalahkan oleh honey badger Yang ukurannya bisa ditelan dengan mudah Tapi kita tahu sendiri Betapa hebatnya honey badger Melawan ular berbisa saja bisa menang Apalagi ular yang tidak berbisa Ada beberapa pertarungan Antara honey badger melawan piton Biasanya piton terpojok Dan diserang honey badger dari berbagai arah Ada pula piton yang hampir meremas honey badger Tapi akhirnya dikalahkan oleh honey badger itu Gara-gara cakal yang ikut campur Honey badger jadi salah satu hewan Yang lumayan dihindari oleh piton dan ular lainnya Mereka seperti garangan Jadi musuh alami ular Sebenarnya masih ada banyak hewan Yang bisa mengalahkan ular piton Tapi buktinya minim Jadi admin hanya memasukkan 6 hewan Yang bisa mengalahkan piton dengan bukti yang jelas Piton sendiri beberapa kali harus mengaku kalah Dari hewan yang sebenarnya sudah dikalahkan Kalau kata orang mah Piton salah mangsa Hingga akhirnya susah sendiri Dan bahkan mati karena mangsanya Misalnya ketika piton memangsa rusak Dalam suatu momen Piton terjebak Karena tanduk rusak yang panjang Menembus mulutnya ketika coba ditelan Hal itu menyebabkan ular piton Sangat tersiksa Mau nelen gak bisa Mau dilepasin juga susah Belum lagi ketika menelan mangsa Yang ukurannya terlalu besar Beberapa kali Piton memangsa sapi Babi hutan Dan hewan lain Yang berukuran besar Dan kalau dipikir-pikir Seharusnya bukan mangsa yang sesuai Tapi ternyatanya Masih bisa muat Di perut ular piton Masalahnya ketika mangsanya terlalu besar Maka perutnya jadi membesar Seukuran mangsanya Menyebabkan piton Tidak bisa bergerak Hingga mangsanya mulai dicerna Di dalam perut Dan butuh waktu yang lumayan lama Kalaupun masih bisa bergerak Bisa saja menyebabkannya terjebak Karena perutnya yang membesar itu Nah apasnya lagi Ketika menunggu proses pencernaan Piton ketemu sama pemangsa Atau ketemu manusia Dalam kondisi yang tidak berdaya Karena terbebani mangsa Piton bisa saja Jadi sasaran yang mudah Manusia juga pernah dimangsa Oleh ular piton Di Indonesia Bahkan terjadi beberapa kali Ular piton Seperti ular berada umumnya Mereka tidak peduli Siapa mangsanya Jadi ketika bertemu manusia Maka ada potensi Ular piton mencoba memangsa manusia Dan sudah terjadi beberapa kali Kalau sampai ketahuan Bukan hanya jadi masalah Bagi piton yang memangsa manusia Tapi bahkan Bagi piton lainnya Yang biasanya bakal kena masalah Karena kelakuan Dari salah satu piton Yang menyerang manusia Ular piton Mirip seperti anakonda Mereka jadi salah satu ular Yang bisa tumbuh besar Dan jadi bahaya nyata Bagi hewan lain Yang ada di sekitarnya Jarang sekali ada hewan Yang berani Dan bisa mengusik Ular piton Yang ukurannya besar Dan seperti yang ada Dalam video ini Hanya ada beberapa hewan Yang bisa mengalahkan Ular piton Dengan bukti yang jelas Siapa lagi yang bisa mengalahkan Ular piton Dan seperti apa buktinya Jika kamu punya tambahan informasi Silahkan berkomentar Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton